Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan bicarakan petunjuk pengerjaan soal ini gambar di bawah ini menunjukkan diagram pasar suatu rangkaian bolak-balik frekuensinya ini frekuensi ini frekuensi simbolnya apa? F ya frekuensinya 50 Hz ini diagramnya diagram pasar diagram pasar ini diagram pasar ini diagram pasarnya ya itu diagram pasar membacanya bagaimana? ini disini ini apa nih? 500 mA apa? I 12 volt apa? 12 volt P nya ya 12 volt P nya berarti ini I terus disini V ini kita menyebutnya apa? ini kan jadi ini I terus ini V berarti arus ini arusnya mendahului atau terlambat ya kan disini V nya kan sudutnya lebih besar nih V nya sudutnya lebih besar jadi V nya mendahului V nya mendahului I nya terlambat jadi ini kita menyebutnya nih I terlambat I terlambat ini kan sudutnya kan lebih kecil dibandingkan yang sudut ini jadi I terlambat terhadap terhadap apa? terhadap V nah kemudian nah kemudian jadi kalau ada I ada I sekian terus ada V kalau I terlambat I terlambat itu berarti apa? I terlambat itu apa? induktor atau kapasitor? I terlambat apa? induktor induktor jadi I nya adalah 500 mA ini V nya V induktor V induktornya 12V nah kalau ada V ada I rumusnya apa? I sekali XL I kali XL nanti kan dapat apa? dapat XL terus rumus XL apa? Omega kali L apa hubungannya Omega dengan frekuensi? ini ya XL sama dengan begitu ya nah yang ditanya apa ini? kalau induktor berarti kan ini nih induktansinya akan nanti induktansinya silahkan dicoba ya dihitung maka Anda akan mendapatkan ini induktansi 240 per P mili Henry dicoba dikerjakan ya kemudian nomor 2 nomor 26 nomor 26 ini kapasitor di rangka seri kapasitor rangka seri dihubungkan dengan 100V ini ada kapasitor nih ada 3 nih kapasitor dihubungkan dengan rangkaian balik-balik jadi ini C1 C2 C3 kemudian nih 100V tegangannya 100V frekuensi sudut apa itu frekuensi sudut? Omega kan tak satuannya nih radian per sekon radian per sekon Omega kan? Omega nya 1000 radian per sekon nah kapasitas total kalau seri seri itu kalau seri kapasitas kapasitor seri rumusnya apa? ditambah apa di separ ini nih yang C-C nya ini apakah C1 tambah C2 tambah C3 atau separ separ C1 kalau seri separ ya jadi separ C total itu sama dengan separ C total sama C1 tambah C2 separ C2 tambah separ C3 nanti Anda akan mendapatkan C total kemudian 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 ini ya untuk menghitung C total reaktansi kapasitif apa simbol reaktansi kapasitif apa? X C ya XC rumus XC apa? XC sama dengan 1 per Omega C Omega nya kan Omega nya kan ada C totalnya ini ini bisa menghitung XC terus tegangan pada C1 terbesar tegangan pada C1 ini tegangan pada C1 ini tegangannya bagaimana? saya sebut saja ini V1 V pada tegangan C1 V1 V itu kan I ya I kali XC kan gitu ya V1 V XC sama dengan I kali XC itu apa? 1 per Omega 1 per Omega C1 kan berarti kan ya jadi kita lihat disini kalau pada rangkaian searah nih apa seri-seri kalau seri kan I nya sama ini I sama Omega nya kan sama jadi anda pikirkan nih anda pikirkan jadi V berarti berbanding terbalik dengan 1 per C artinya kalau C nya kecil V nya besar ya kalau C kecil V nya besar ya kalau C kecil coba C1 C1 kecil lebih besar satu kan kecil kan dibandingkan ini kan berarti ini benar nih ya kemudian yang poin 4 energi yang tersimpan energi yang tersimpan pada C3 kalau energi rumus energi itu kan ada 2 ada 3 ya ada setengah QV energi kapasitor ada setengah CV kuadrat ada setengah kuadrat per C ini rumus energi ya rumus energi nah pada rangkaian kapasitor seri ini kapasitor seri ini kapasitor seri itu kan muatannya sama ya kalau kapasitor ini muatannya sama nih ini sama muatan sama peri ya muatannya kan muatan sama ini berarti energi itu berbanding terbalik dengan C ya energi berbanding terbalik dengan C ya berbanding terbalik dengan C jadi kalau ingin tahu energi itu tersimpan energi tersimpan terkecil terbesar lihat C nya aja nah C3 bagaimana C3 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 Maka nanti energinya ya benar terkecil ya jadi ini poin 4 benar jadi ini saat jadi anda hitung aja ya anda hitung aja anda hitung saja nanti anda akan dapatkan semuanya benar 1 2 3 4 ini semua benar semuanya benar iya kemudian nomor 27 nomor 27 nomor 27 ganti ganti pulpen dulu ganti pulpen dulu warnanya kita ganti warna merah ya nomor 27 ya nomor 27 ini ada indukter indukter ada indukter ya coba kita lihat kalau ini lebih tebal mungkin ini indukter ya sebuah indukter dan kapasitor masing-masing 20 mH 4 20 mH ini 4 di susun seri terus ini tertutup tulisannya ya di susun seri di susun seri ini frekuensinya ini tegangan beda potensial pada ujung-ujung indukter adalah sekitar sekitar ya sekitar 20 ini kecil ya ini aja dah ya 20 mH ini apa 20 mH L eh mikro mikro maaf mikro berapa 10 pangkat min 6 terus 4 farad ini 4 farad apa kapasitas ya 4 farad 60 Hz 60 Hz itu apa frekuensi 120 volt ini V nya ya tegangan total ya yang ditanya beda potensial pada induktor berarti yang ditanya itu V di induktor VL berapa V di induktor berapa V di induktor ya kalau ada ini kan 20 mH ini 20 mH itu kan L kalau L itu kita bisa menghitung XL XL kan Omega L Omega itu 2PF kali L sorry XL XL kita bisa hitung XL ini frekuensinya ada kemudian induktansinya Henry nya ini ada ingat mikro itu 10 mH min 6 mikro 10 mH min 6 kemudian kemudian itu XL kemudian kan kan disitu ada Farad Farad itu kan kaitannya dengan XC XC 1 per Omega C Omega nya ada Omega kan 2PF ya gak ada di soal gak ada tapi kita masukkan ya 1 per Omega itu kan 2PF ya tali C jadi frekuensinya ada di soal 60Hz C nya kapasitasnya 4F nanti dapat XC itu dapat XC nya kemudian ya XL XC sudah dapat kemudian kita bisa ngitung Z ya Z semuanya Z R kuadrat tambah XL min XC kuadrat impedansi bisa kita ukur impedansi bisa kita ukur tapi ingat disini disini kan di soal ini di soal ini R nya gak ada R tidak ada R tidak ada hanya ada induktor dan kapasitor kalau R nya gak ada berarti ini 0 jadi R nya 0 tambah XL min XC kuadrat berarti kan berarti Z itu ya XL dikurang XC sorry berarti Z itu XL XL min XC kalau dapat dapat Z ingat I ada bukan ada rumus rumus V sama dengan I kali Z kan nah ini untuk mendapatkan I nya I sama dengan V per Z V nya ini yang 120 volt ini kan V nah nanti baru bisa didapat V L nya I kali XL ya V L I kali XL ya I nya dari sini XL nya dari sini nih hitungan yang ini nanti kalau anda hitung anda akan mendapatkan C anda hitung dengan seksama angkanya ini memang tidak bulat jadi anda memang harus hitung pakai kalkulator ya silahkan demikianlah penjelasan nomor 26 ya cara cara atau petunjuk petunjuk soal nomor 26 ah bukan bukan dari 25 ya 25 26 dan 27 ya 25 26 dan 27 semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh